Penolakan terhadap suatu hal tidak selamanya bernilai negatif. Begitulah isyarat dari bahasa tubuh Kiki Rahmatika saat mempertontonkan tarian kontemporer bertajuk Inersia di Aula Dewan Kesenian Lampung Tribun Aras. Kiki Rahmatika koreograful asal Lampung ini dengan khusyuk meliukan badan di atas kuali berbentuk setengah bola. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Vincent Siusoma Farer dari Tribun Lampung. Silahkan rekan Vincent. Iya, banyak sekali Bang Ariska bahwa salah satu koreografer asal Lampung namanya Kiki, dia mencoba hipnotis para penonton yang telah itu menyaksikan kontes koreografernya dengan luar biasa ya. Dia terlihat sangat seimbang berdiri di atas kuali berbentuk setengah bola itu. Padahal tidak hanya berdiri, dia juga sempat melakukan beberapa atrasi dengan menggerakkan tubuh dan kuali yang tersebut. Saat tubuhnya bergerak ke kanan, tentu kuali akan tinggi sebelah di mana yang titik tertinggi ada di kiri. Begitu juga di depan belakang. Pertunjukan itu iya pertentukan kepada penonton selama satu jam kurang lebihnya dengan tuntas, tidak ada kesalahan dan iapun juga tidak terjatuh. Saat karyan dihadirkan nampak banyak penonton sangat serius atas koreografer yang sederhana namun tidak mudah ini. Igi mengatakan bahwa konteks inersia ini ia dapatkan saat dirinya sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan bus yang saat itu melaju dengan cepat dan kemudian melakukan pengalaman mendadak. Sehingga tubuhnya melakukan penolakan untuk terdorong ke depan. Nantinya koreografer konteks inersia ini dengan konsep inersia ini akan harus ia pertentukan kepada masyarakat agar substansi bahwa penolakan itu tidak selalu terlihat buruk itu tergambarkan oleh masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!